Puluhan pekerja dan pedagang KK5 Trotoar mendatangi kantor pelayanan pajak kemayoran Jakarta Pusat. Mereka meminta pencaputan surat penerbitan tagihan pajak tempat mereka bekerja dan mengelola para pedagang. Puluhan pekerja dan pedagang KK5 Trotoar yang dikelola PT. Persada Bintang Jaya berunjuk rasa di depan kantor pelayanan pajak kemayoran di Jalan Dewi Motik, Jakarta Pusat. Mereka meminta pihak kantor pelayanan pajak segera membuka rekening dan blokir akibat muncul surat penerbitan tagihan pajak. Mereka mengaku tagihan pajak yang diterbitkan tak masuk akal, yakni belasan miliar rupiah. Perusahaan yang bergerak di bidang event organizer ini sampai tidak dapat beroperasi selama 3 bulan akibat keluarnya surat tagihan pajak tersebut. Pihak kantor pelayanan pajak kemayoran menawarkan mediasi untuk 3 orang dari pengunjuk rasa. Pagihan pajak itu, tunggakan pajak itu timbul karena biasanya itu ada kesalahan, ada salah hitung, salah penerapan ketentuan perpajakan, sehingga itu diperiksa. Lakukan pemeriksaan. Nah, pemeriksaan itu biasanya menerbitkan SKP namanya, surat ketetapan pajak. Ahli yang dihadirkan di jen pajak, di pengadilan pajak, mengatakan KEP 146 tentang penerbitan wawonan itu bersifat delegasi. Tetapi, di DJP mengaplikasikannya, menerapkannya secara kadang delegasi, kadang mandat. Jadi, tidak memiliki kepasian hukum di DJP pelaksananya. Pihak kantor pelayanan pajak kemayoran menyarankan agar tuntutan masa disampaikan ke kantor wilayah atau Direkturat Jenderal Pajak karena di dua kantor itulah otoritas penyelesaian tagihan bisa dibicarakan. Dari Jakarta, Novi Jakaria TV One mengabarkan.